Intro Halo guys, akhirnya gue bisa nge-react lagi guys Balik lagi di channel gue, Chris Dukita, channel GSL guys Sekarang gue akan nge-react nih, request dari Sosya Bas Ini informasi mengenai Super Junior Yesung Ini wajib kalau mau ngenal Yesung Katanya harus denger parallel lines guys Ini versi yang live Gue sama, kalau mau suju mau percaya gak bakalan lip sync guys Karena mereka emang punya kualitas yang menurut gue tuh Udah gak usah diregukan ya Vokal itu bener-bener stabil guys Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys Ceplok! Oke guys, ini gue udah buka guys Yesung Super Junior Parallel Lines Live Blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah Yang bisa gue baca juga guys Oke guys, disini gak ada informasi guys ya Karena ini channel fanbase kayaknya guys ya Kita langsung riak aja guys Super Junior Yesung Parallel Lines Ceplok! Oke langsung men, let's go! Aduh enak banget ya rekamannya mereka itu loh guys Oh ini gue asumsi Gue asumsi band-nya ini playback guys ya Rapi banget soalnya Oke, vokalnya guys Oke, vokal live jelas ya Munceratannya tuh guys, napasnya Soalnya kenapa gue bisa bilang itu live guys Karena kalau misalkan udah masuk dunia recording Napas-napas itu biasanya langsung di cut-cut gitu guys ya Biar gak terlalu Dia soalnya ambilnya deket banget tuh guys Jadi dia berasa banget napasnya Lanjut! Nice Yesung! Wow! Yesung tuh penjiwaannya menurut gue gila sih guys Ini salah satu keunggulannya dia juga guys Dia bisa blend langsung Moodnya langsung ditaruh ke semua lagunya gitu loh guys Aduh background-nya mendukung juga lagi guys ya Wow! Oke Aduh streak-nya manis banget Wow! Control low vokalnya juga gila sih guys Sebener-bener itu pitch-nya kejaga banget guys Sebener-bener gak ada yang miss guys Oh nge-band! Oke! Aduh suara gimana deh Rada begitunya tuh gue suka banget sama Yesung guys Sabi banget nih orang Wow! Oke! Mulai tinggi ya Oi! Yesung! Gila nailed it banget ya lagu-lagu bellet begini guys ya Gila ya Maksudnya ini bener-bener langsung dimasukin efek chorus di bagian refkeng, bagian kalimat keduanya guys ya Manis banget disitu guys Ini bener-bener langsung dimasukin guys Ini bener-bener temponya tight banget guys Karena kalo rekaman itu di bagian chorus itu biasanya dimasukin Playback kayak sebagai sequencer guys ya Tapi bener-bener blendnya bagus banget guys disini guys Jadi bisa nyocokin guys Gox Gila ya sung suaranya Wow! Chordnya juga asik sih ya Oke! Ini kayak orang basically suka nge-band juga guys ya Maksudnya Patternnya dibuat seperti itu guys Backline-nya Oh! Itu dia guys Wow! Wow! Emosinya guys Emosinya bagus banget Oh ini airnya juga enak pas itu guys Hahaha Wuuuh Dibikin kayak flashback disitu ya Asik banget ya Hmm Rada British ya Gila moodnya dia tuh gila guys ya Kalian denger ya Gue jujur guys Kalo ngebahas lirik gue gak ngerti guys Tapi message-nya itu dapet melalui suara dia guys Gokil ya Yesung ya Wow! Cerita gitu loh guys Wow! Gak soalnya guys Gue sering banget ngiringin orang Atau gak gue sering ngetikin orang Mood itu paling susah guys Kalo pitch tuh banyak yang bisa guys Achieve gitu guys Tapi kalo bicara mood guys Itu bener-bener tuh kayak Rada susah guys Dan ini gila sih Yesung ya Ini ngomongin live guys Dia bisa guys Di depan orang nonton banyak begitu Dia masih kontrol Dia punya emosi Itu menurut gue sih Susah sih guys Serius Kayak gue nih Sebagai basis Kadang-kadang basis bajakan lah guys ya Maksudnya gue kadang-kadang Musik udah rame Ini udah naik Gue gak bisa kontrolin musik gue Akhirnya gue main yang lebih Itu yang menurut gue tuh Rada susah untuk dikontrol sebenernya guys Dia masih bisa stabilin Pitch-nya masih bagus Wow! Oke! Masih nyusun tema disini deh Tema-tema yang Note-notenya ini Halftime disini Pro dia pro Asli Hey! Oh! Masuk berin sih Wow! Wow! Ai! Wow! Kontrolnya ya Pitch emosinya kejaga banget Kejaga banget guys Hmm Wow! Wah ini Ini ada Ada Tempat berbahaya guys Ini ngitung guys Coba nih 1 2 Di up Musiknya Vokalnya masuk di downnya Gila ini mikir sih Mungkin disini ada Ada cue juga guys ya Eh masuk nih sekarang nih 1 2 3 Mungkin ada cue juga ya Gue gak tau juga guys Gue bukan orang panggung ya Soalnya Oh nice Aduh berchorus gitu Enak banget Oh chordnya enak banget Disitu Kejig lagi-lagi Eh Wow! Wow! Yesung Wow! Turunin lagi emosinya Dih Turun deh Emosinya diturunin lagi guys Wow! Oke Bukan Eh! Ada yang bocor tuh Apa tuh? Lah! Ada yang pencet laptop Kepencet tuh guys Ini gimana nih operatornya Nah itu apa itu Ada yang mencet tombol on off itu guys Gue gak tau tuh buat apaan Wih Abisnya galak guys Abisnya galak Gila gokil sih Maksudnya kalau Yesung guys Udah deh Gue gak meraguan sama sekali Gue hanya enjoy dengan akrobatik vokalnya dia guys Yang lebih Ya kesana kemari Kesana kemari Itu gokil sih guys Maksudnya kalau Yesung Bener-bener tuh Menjaga dia punya emosi Dia punya mood Itu untuk Masuk ke dalam lagunya Itu menurut gue tuh Salah-salah kesulitan guys Di luar Ini guys ya Apa? Teknik vokal bernyanyi Cari pembagian nafas Ya gitulah Gue gak ngerti lah guys Oke sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share dan komen di video Jangan lupa untuk pencet tombol Subrek Chris Sign out Jangan lupa untuk pencet tombol